Padahal yang paling penting hidup ini adalah ahsanu amala Melakukan perbuatan-perbuatan baik, membuat catatan-catatan indah Senyampang kita masih diberi kesempatan untuk menjadi pengurus Saat itu pula lah kita harus membuat catatan-catatan indah Agar anak cucu kita nanti bangga menceritakan perjalanan kehidupan orang tuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Wala hawla wala quwata illa billahi al-alihi al-azim Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Inna ka'antal alimul haki Rabbish rahli sadiri wa yasir li amri Wahlul wangkudata milisan yafqahu qawli Amma ba'du Hingga ngolomuliakan Ro'i Suria MBCNO Waru Beserta seluruh jajaran Suria Ketua Tanfidiyah Beserta jajarannya Wabil khusus Pengurus yang barusan dilantik MBCNO Waru Yang sangat kami banggakan Kami muliakan Ro'i Suria Ranting sekecamatan Waru Dan Ketua Tanfidiyah Sekecamatan Waru Dan seluruh kader-kader Banom-banom yang ada di Kecamatan Waru Syukur Alhamdulillah Malam ini malam yang sangat berharga Bagi kita sekalian Karena kita hadir Menyaksikan Resafel Pengurus MBCNO Di Kecamatan Waru Ini merupakan Tanda-tanda Bahwa Organisasi itu Hidup Bermasukullah Mohamad Organisasi itu Hidup Ketika ada Sesuatu yang bisa Digerakkan Dan dilakukan Dalam rangka Memaksimalkan Peran-peran Masing-masing Kepengurusan Nah Resafel Bukan karena Suka dan tidak suka Resafel Bukan karena Like-dislike Tapi memang Ini sebuah Tuan Agar Organisasi ini Bisa bergerak Dan berharokah Secara maksimal Dalam rangka Berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama Mudah-mudahan Pengurus-pengurus Yang baru Dilantik ini tadi Selalu mendapatkan Pertolongan dari Allah SWT Ma'una dari Allah SWT Sehingga Bisa Segera Menyesuaikan Irama Seluruh pengurus MBCNO yang ada Para Kiai Para Haldirin Haldirot Yang dimuliakan oleh Allah Saya sangat Apresiatif Dengan MBCNO Saka Bupaten Sidoarjo Sing ketuani MBC Doktor Cuman Waru Wis dokter Alim Pisang Oleh karenanya Potensi yang ada di waru ini Sebenarnya Melampaui Melampaui Potensi yang ada di MBCNO yang lain Baik itu potensi personal Yang ada di Kepengurus Maupun potensi-potensi yang lain Di kecamatan waru Waru ini adalah Penyangga Sidoarjo dengan Surabaya Secara otomatis Tantangannya juga besar Tantangannya juga berat Kalau ngomong tentang Pertarungan ideologi Waru menjadi Pintu Masuknya Kelompok-kelompok Radikal Kelompok-kelompok Yang memang melakukan Perlawanan dengan Ideologi Alisuna Wajamah Kalau kader waru itu Kok loyo Kader layu Kader waru kok lemes Maka Ini yang akan disalahkan Catatan Sejarah itu Adalah Kader di zaman Tapi kalau kader Di masa ini Di zaman ini Mampu Untuk menghadang Kelompok-kelompok radikal Untuk kemudian Tidak bisa masuk Ke Kabupaten Sederjo Maka ini juga Menjadi catatan Indah Kepengurusan MBCNO Periode ini Mempunyai catatan Indah dalam Melakukan perlawanan Kelompok-kelompok Kalau waru Potensinya Luar biasa Ketua MBC Matur Umpamanya Koyok pedang Sengkenek Dengan beleh Wedus Beleh sapi Tapi pedangnya Gak digawin Beleh wedus Beleh sapi Tapi Digawe Ngiri Ngiri Siterong Gawin Ngiri Terong Manfaat Halo Siapa kita Yusin Semangat Siapa kita Terong Tangannya begini Lek Gelem ini berarti Bapak-bapak Sikai song ini Jadi Gaman Waru itu Gaman seperti pedang Yang bisa digunakan Nyembeleh Wedus Nyembeleh Sapi Tapi Gaman Landep Koyok Ngunu Kok Megur Gawin Ngiri Siterong Ini Ini Jangan Kader Keba Keba Kebacut Saya masih punya keyakinan Bahwa panjangan Panjangan yang hadir disini Adalah notabene Pengurus NO Mulai dari MBC Sampai di tingkat Ranting Dan orang itu Kalau sudah menjadi Pengurus NO Tidak mungkin Kalau tidak punya Darah pejuang Dari kakek Nenek Nggak mungkin Kalau tidak punya Darah pejuang Makanya Karena punya darah pejuang Walaupun panjangan Manggoni Nyelempit Tetap digulei Dan tetap Dijadikan pengurus Nah tutul Ulama Dan pengurus NO Jadi kan Nggak usah mikir Kapan aku sudah Pengurus cabang Nggak perlu Justru menjadi pengurus Ranting Itu menurut saya Pengurus Yang menjadi Ujung tombak Dan ujung tombok Ujung tombak Dan ujung tombok Mengapa saya katakan Ujung tombak Karena memang Seluruh program NO Mulai dari PB PWPC Dan MBC Pelaku utamanya Eksekutornya adalah Pengurus Ranting Jadi jenis kan Tidak saya khawatir Aloh pengurus Ranting Nggak Justru pengurus Ranting itu Ujung tombak Seluruh Kepengurusan Sampai dengan PB Cuman Gaya itu Aipi Gajar ini kadang ranting Pijar ini kan Paling Pidatuh Pidatuh Nengkono pidatuh Nyekel Nengkono nyekel Nek omah Toto omah Bengi Miki di Cekal Miki di Cekal Oleh karenanya Panjenengan Kudu yakin Potensi Darah Pejuang Yang diturunkan Oleh kakek Nenek Panjenengan Harus Panjenengan Maksimal Ojo Sampai potensi Pejuang Berhenti Di Panjenengan Berarti Panjenengan Menghentikan Potensi Pejuang Untuk Anak Cucu Panjenengan Padahal Yang paling Penting Hidup ini Adalah Ahsan Amalah Melakukan Perbuatan Perbuatan Baik Membuat Catatan Catatan Indah Senyampang Kita masih Diberi kesempatan Untuk menjadi Pengurus Saat itu Pulalah Kita harus Membuat Catatan Catatan Indah Agar Anak Cucu Kita Nanti Bangga Menceritakan Perjalanan Kehidupan Orang Tuhanya Ojo Sampai Anak Putu Ini Arapen Nyeritak Wong Tuhanya Ini Isin Karena Wong Tuhanya Dati Pengurus N.O Malah Ngerusak Dati Pengurus N.O Gak Ngurusi N.O Malah Dati Urusane Sehingga Monggo Panjenengan Sebagai Pengurus Ranting Harus Bangga Menjadi Pengurus Ranting Maksimalkan Kepengurusan Panjenengan Mari Apa Namanya Fastabikul Khairot Kalau Ranting Sana Lazisnya Jalan Mengapa Lazis Saya Tidak Jalan Enten Si Pernah Berpikir Seperti Halo Kalau Lazis Wodoro Kalau Lazis Wodoro Itu Perolehannya Sampai Sepuluh Juta Mengapa Ranting Saya Cuman Dua Juta Ini Perlu Dikoreksi Sampai Pengurus Ranting Sampai Sampai Angel Dijak Rapat Angel Dijak Kumpul Mari Gondok Puri Jadi Pengurus Ranting Itu Pengurus N Tidak Boleh Gondok Tidak Boleh Gondok Tidak Boleh Mangkel Tidak Boleh Puri Tidak Koyok Berarti Ngopini Kurang Aduh Kurang Kental Monggo Yang penting Monggo Bareng Bareng Karena Pengurus Ranting Itu Tombak Maka Pantas Melebus Warga Dikoreksi Pengurus Ranting Jadi MBC Pacing Ini Di Dada Pak Zainal Kalo Rien G 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 ketua ranting ketua ranting ketua mbc ranting ketua ranting ujung tombol ujung tombol seluruh kegiatan yang ada di ranting karena yang menjalankan itu ranting eksekutornya ranting kadang-kadang kalau ada kegiatan itu dana kurang lebih kurang mbc apa ranting makanya saya katakan ujung tombak dan ujung tombak mulia panjeningan daripada saya cuma kulu ini kan ketua ini tukang pidato ini jadi berbanggalah menjadi pengurus ranting nah ketika panjeningan mampu memaksimalkan saya yakin khidmah sampeyan akan selalu terpantau oleh Mbah Ashim Asari karena menurut pengalaman saya dari daerah ke daerah dari ngisi PKP satu daerah ke daerah yang lain ternyata kehadiran Mbah Ashim itu selalu hadir di setiap kegiatan NO PR kita saat ini bagi pengurus Nahdodul Ulama di semua tingkatan saat ini yang nampak di permukaan itu adalah melakukan perlawanan melakukan perlawanan terhadap ideologi-ideologi yang saat ini marak sekali dan mereka sudah mulai berani menantang menjelekan kepada Nahdodul Ulama berani menantang menjelekan kepada pimpinan-pimpinan Nahdodul Ulama kepada kiai-kianya Nahdodul Ulama tapi karena NO itu yang membalut yang membuat yang meng-create adalah para kekasihnya Allah para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala maka siapapun yang menjelek menjelekkan NO menjelek-jelekkan penggeraknya NO sama tinggal tambah suwi gak tambah joyo tambah suwi tambah ambruk gak mati yang lebuk bui sama tinggal itu youtube-youtube ini yang senengah mengelok ini NO tahlulan bedengah yasinan bedengah manakipan bedengah 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 ternyata mereka-mereka yang mengelok-ngelokkan seperti itu gak awet perjalanannya tidak awet dia gak melibu penjara ya mati gak ngelang makanya NO ini malati panjenengan jadi pengurus dan benar-benar ngurus si NO yakini akan berberkah terhadap panjenengan terhadap keluarga panjenengan anak panjenengan ekonomi panjenengan dan seterusnya yakini dan itu buktikan kalau gak gelap cerita wakih bu kalau panjenengan yakin dan serius sampai jadi pengurus dia tak rapat ngap akhirnya gak sudah rapat ya anggel ini jenisnya pengurus yang perlu di u urus jadi bahasin sepawangnya yang gelap ngurusi NO kalimat kuncinya adalah ngurusi NO maka bakal tak anggap jadi santri ku sepawangnya yang dati santri ku tak dongak nih lehmati husnul khotiyam lewis kumuliaan nih pengalaman saya dengan mas Hussein kemana-mana ngisi pendidikan kader itu ternyata setiap pengkaderan pasti ada peserta yang mempunyai kemampuan indigo indigo ya indigo itu mesti dipontingali kalian dipontingali kalian diponting ketok kalian Mbah Asim As'ari itu menandakan bahwa ternyata Mbah Asim As'ari itu selalu mengawal seluruh kegiatan-kegiatan Nahdotul ulang cerita didiknya ini kalau pun diwanti-wanti kali salah satu peserta pokoknya laylatul istrimak malam ini selesai jam 10 nah saat ini pun jam 10 huyar tak cerita ini didik mawan kalau ngisi pendidikan kader ini tidak jumalang malang selatan dari berangkat dari Sidoarjo mantun jumatan nyampe di lokasi karena memang dibelanjur-belanjurnya kalian google map akhirnya nyampe di sana jam 7 malam di lokasi nah saya belum ganti pakaian belum ngombek kopi ruangan instruktur itu didatangi oleh Kiai Pemangku Podok Pesantren beliau menceritakan begini Gus Kulo Sakjani mboten kepingin cerita tapi enten singengken Kulo Sukwados menceritakan ini dimatang panjen akhirnya Kulo Matur monggo Kiai jangan cerita mawan Muki Manfaatnya Ageng Kanggei Kaulo sebagai kader beliau mengatakan 3 bulan yang lalu di tengah malam ternyata rumah saya ada yang dodok ada yang matur ada yang uluk salam tengah malam dan kebetulan Kulo Dereng Tilem saya buka kaget saya luar biasa ternyata menurut feeling saya yang datang adalah Bahasyu Masyari langsung masuk kiainya itu ngejer kering dingin keluar Yahya Hasim cuma matur ngeten gos nyewon tulung sampean ewangi NO sebape Indonesia saat ini sedang dalam keadaan kritis dan itu dilakukan dan itu terjadi ketika saya di Ngajum itu ketika saya masih menjadi ketua KPU dan masih menghadapi Pilpres tahun 2019 Ramina pembawatan Pilpres 2019 nah itu menurut Bahasim Indonesia dalam keadaan kritis dan yang bisa menyelesaikan kekritisan Indonesia dalam sejarah adalah masih NO yang lain belum ada dalam sejarah bantu Indonesia menjadi orang yang nomor satu di barisan yang paling depan untuk membantu bangsa Indonesia menyelesaikan kekrisisan yang yang ada di Indo yang punya komitmen NKRI masih ulama setelah itu bahasim kundur ini merenung merenung luar biasa iklim bahasim kenanan opora aku itu jadi pengurus MBC aku gak tahu terkolek rapat MBC jadi pengurus MBC gak tahu terkolek rapat MBC ini aku ngajum waru mungkin ya setelah itu didahui MBC seperti itu akhirnya tiga bulan berikutnya didahui pengurus cabang malang nyewon agar pondok pesantrenya digunakan untuk pendidikan kader penggerak Nahdotul ulama kaya ini bengong leku lo nikki pondokku lo jik elek kayak gini bangunan ini gitereng api kok disuon untuk ditempati pengkaderan akhirnya perenungan di tengah malam oh ternyata perintai bahasim ini bahwa saya suruh ngewangi lagi NO maka pondok saya ini ditempati sebagai tempat pengkaderan kader-kader Nahdotul ulama saking kepingini hormat nang gini peserta PKPN oh maka pelayanan kepada peserta dan instruktur itu luar biasa pondok eh niku telundakan jik botok niku ditoto wapi kalian perlak di paku kanan kiri supaya nopo supaya peserta dan instruktur niku merasa nyaman seluruh ruangan di tukuk ini karpet anyat sandal tas metu tas dicul langsung dipasang wali set sandri-sandrinya yang memasang pokoknya pelayanan luar biasa karena yai tadi merasa eh saya ternyata diminta Mbah Asim Asyari untuk tetap ngewangi Nahdotul ulama intinya apa ternyata walaupun Mbah Asim sampun sedopuluhan tahun yang lalu tapi tetap melakukan pengawalan terhadap seluruh kegiatan-kegiatan Nahdotul ulama oleh karenanya kita yakin NO inilah organisasi satu-satunya seluruh dunia yang nanti akan mendunia mendunia mengapa demikian karena lambang yang dibuat oleh Mbah Ridwan itu gambarnya adalah gambar dunia sekarang ini lagi banyak negara-negara di luar negeri itu kepingin mendidikan NO ini gak ada ya organisasi orang-orang orang-orang luar negeri pada mengelirik lu lah Indonesia yang orangnya beragam budayanya beragam bahasanya beragam peradabannya beragam agamanya beragam tapi ternyata rukut buat nanti tukaran tukaran ini wajar tapi ternyata di timur tengah tidak hanya tukaran bunuh-membunuh fitnah-menfitnah sesama Islam nah Indonesia kok bisa rukun karena di sana ada nahdotul ulama makanya monggo mari kita punya keyakinan yang kuat bahwa NO ini benar-benar organisasi yang diri doi kalian Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ini NO insyaallah ber berkah baik untuk keluarganya anaknya dan lain sebagainya sepakat ke semangat ke nah jadi potensi yang luar biasa akan muspro tidak ada gunanya ketika panjenengan tidak bergerak understand potensi yang besar itu harus diberdayakan dengan maksimal wong waruniku suge suge lek razi si saulan megur leh rong juta iku kader kebacut mengapa saya mengapa saya katakan kebacut ya karena memang pengurusnya tidak bergerak kalau kerjasama antara muslimat ranting NO kemudian fatayat ansor IPNU dan IPPNO kumpulkan jadi satu mari kita bergerak bersama-sama saya yakin leh ngomong duit 500 juta itu gampang ranting kalengnya 500 per kaleng telung puluh ew kok sama ini tidak ngomong bab sodako kok wantengin sawangan sodako sedino seewu 500 isu 500 bengi berarti sodako sedino seewu berarti kaleng itu satu bulan mendapatkan minimal 30 ribu kalau ranting 500 30 ribu kali 500 sama dengan 15 juta kalau sudah 15 juta Masya Allah peran NO akan nampak kalau membahasnya Masyari mendirikan NO itu tujuannya adalah menjadi organisasi yang rohmat talil alamin namanya rohmat talil alamin mek ojo mek gur ibadai itu ala NO ala alisuna wal jamaah tahlilan seregap manakipan seregap yasinan seregap tapi lah ngomong sodako mengkeret kabe nah itu harus kita kejar jangan saja hanya ubudiahnya saja tapi yang lain peran untuk kesehatan harus kita tampakkan peran untuk pendidikan harus kita tampakkan peran untuk kehidupan sosial harus kita tampakkan karena memang itu yang dicita-citakan oleh Mbah Hashim asari monggol asisnya digerakkan jangan sampai ada orang tidak bisa masak di lingkungan panjenan yang doso asis ranting ono rondo kok sampai kelaran gak konangan terus maringono gak iso itu keobat ini doso pengurus ranting jadi sampai ngelibet semua orang disantuni gak duit sehingga peran lazis akan benar-benar bermanfaat untuk jamaah siap? siap? siapa kita? siapa kita? siapa kita? siapa kita? NKRI? panjasila? mahtursun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NU Media Waru like share and subscribe media share dan siyarnah datul ulama NU Media Waru like share and subscribe media share dan siyarnah datul ulama terima kasih terima kasih terima kasih